bernama selancar 19 cm 19 cm ya selesai pertingkat aerator apa abu itu pakar baru ya Assalamualaikum Wr. Wb salam satunya nyali wani-wani-wani oke teman-teman kali ini saya berada di dalam stadion Kelora Bung Tomo ya untuk meliput aktivitas perawatan rumput yang sekarang sedang di handle oleh tim dari PUBR seperti itu ikuti terus bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel saya Matusun dan salam satunya jadi wani-wani-wani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman apa kabar kalian semua saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja dimanapun teman-teman berada dalam kesempatan update hari ini di lapangan utama stadion Kelora Bung Tomo terlihat ini adalah mesin vertidrain atau bahasanya itu adalah aerator yang mana aerator ini yang nanti akan melubangi media tanam ya media tanam dilubangi sebagai apa nanti tujuannya itu supaya dry nase itu menjadi lancar teman-teman jadi tidak mudah panjir ya ketika nanti turun hujan berena selancar tidak terkenangan air terima kasih telah menonton jadi fungsi dari aerator ini adalah mencegah kanjir mencegah genangan air ketika nanti hujan turun di lapangan utama stadion Kora Bung Tomo aliran air itu terserap sempurna teman-teman tentu ada tahapan-tahapannya yang kemarin sebelum dilakukan aerator kemarin sudah dilakukan vertikat dan sekarang adalah aerator menggunakan mesin vertidrain seperti ini teman-teman ya hasil vertikat apa verti vertikat ya kemarin media tanam dan rumputnya seperti ini dan setelah airator dan setelah airator nanti juga ada tahapannya yaitu dengan silinder setelah di silinder nanti kemungkinan akan di top dress lagi akan di top dress lagi dengan menggunakan pasir yang khusus teman-teman ya pasir khusus nah setelah itu baru kemudian dengan perawatan rutin seperti biasanya di pupuk kemudian di RC sampai tumbuh sempurna lagi kita teman kita akan melihat view dari sana ya dari atas mungkin ikutin terus disana ada teman-teman dari skora sedang mengambil ya atau membuang rumput dan media tanam sisa dari bekas itu ya kotoran vertikat kemarin jadi itu dibuang ya itu adalah campuran rumput yang busuk dan juga media tanam yang berupa lumpur ya seperti ini ini media tanam yang tidak sehat ini berupa lumpur debu-debu ini ini yang menyebabkan generasi tidak lancar ini air tidak bisa terserap sempurna ya jadi memperlambat turunnya air jadi setelah nanti di airator ini dengan mesin ini kemudian di top dress ya tujuannya airator tadi itu melubangi tanahnya teman-teman seperti ini ya jadi ini berlubang berlubang dalam banget sekitar 20 cm ya 20 cm 25 cm ya setelah dihubangi nanti di top dress lagi setelah di top dress dengan menggunakan pasir khusus ya bukan sembarang pasir ya pasirnya khusus jadi supaya nanti pada saat hujan itu serapannya itu sangat serapannya itu cepat gitu ya jadi seperti ini kondisi di lapangan masalah pintu rasung kamu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terlupang, teman-teman. Terima kasih. 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 pengecatan tribun pengecatan tribun di VIP teman-teman ini masih tahap pelamir ya masih bekerjakan tahap pelamir ini dengan apa semen masih enggak 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 licin biar kuat biar kuat ya cat warna apa kalau warna cintnya seperti ini abu ya biar nggak kontras gitu ya sama warna kursinya gitu kan kalau dicat merah berarti khawatir itu pandangannya itu ada merah ada kuning ada hijau kan enggak karuan itu ya enggak biar menonjol itu warna kursinya gitu kan yang betonnya ini biar tenggelam warnanya gitu ya Oke makasih aja bos seperti ini teman-teman view di lapangan utama sederhana kurapun tomur rumputnya nggak masalah ya nanti akan indah pada waktunya walaupun tampak coklat dan banyak media tanamnya ya kelihatan di naik ke permukaan nggak papa tapi ini adalah bagian dari perawatan yang sesuai dengan standar FIFA standar FIFA temen-temennya dan temen-temen ini dari karya Rama Prima yang biasanya merawat di stadion Glora Bung Karno temen-temen dan untuk pagar ya di sana sudah ada pemangkasan dan seperti itu hasilnya temen-temen itu baru uji coba ya nanti ya itu ya itu pakarnya itu pakar baru ya seperti itu modelnya temen-temen ya kita lihat nanti hasilnya seperti apa itu contoh ya nanti kalau di ACC kemudian seperti itu pagarnya seperti ini ya itu adalah bongkar pasang nanti bisa dipongkar bisa dipasang temen-temen mungkin seperti itu ya update saya hari ini tentang eh perawatan rum rumput dengan menggunakan mesin ini ya mesin airator yaitu tujuannya adalah untuk memperlancar dry nasel lapangan ketika hujan turun akhirnya itu tetap apa cepet terserap gitu ya jadi dia itu sifatnya dilubangi dan nanti di top dress dengan menggunakan rumput yang khusus ya bukan apa menggunakan pasir yang khusus ya pasir yang khusus tidak salah-salah pasirnya sehingga nanti dry naselnya untuk menyerap air dari hujan itu cepet gitu temen-temen ya tujuannya seperti itu dan juga eh akhir dari perawatan ini eh untuk para pemain yang bermain di lapangan utama Stadung kurabung tomo itu lebih enak lebih nyaman lebih oke tidak gampang cedera yang yang mana kontur tanah media tanamnya dan juga rumputnya itu empuk nanti seperti itu pokoknya standar FIFA ya ini perawatan standar FIFA rumput standar FIFA semuanya standar FIFA jadi disamakan dengan luar negeri temen-temen ya dan ini semoga pekerjaannya lancar eh batu doa temen-temen ya nanti biarlah dunia berjalan lancar sukses aman seperti itu temen-temen oke temen-temen terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir jangan lupa eh bagi yang belum subscribe silahkan subscribe kelebih dahulu biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel saya mantusun salam suatu nyali wani 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 selamat menikmati